Punya kecerdasan di atas rata-rata orang, pada umumnya seringkali bikin bangga dan menjadi kepuasan tersendiri bagi segelintir orang. Namun tanpa disadari oleh mereka, ada sejumlah kebiasaan orang cerdas yang justru bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih kesuksesan ataupun tujuan tertentu dalam hidupnya. Sejumlah kebiasaan orang cerdas ini pun sebaiknya mulai dihindari dari sekarang, biar nggak terjebak melakukan hal yang sama. Jika kalian penasaran apa saja kebiasaan orang cerdas yang patut kita hindari, simak videonya hanya di diretan fakta. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Yang pertama adalah mengabaikan kecerdasan emosional. Kecerdasan ternyata jangkauannya cukup luas, namun rupanya sebagian orang yang mempunyai kecerdasan tinggi justru sering mengabaikannya. Ada yang berpikir kalau cerdas secara akademik ataupun intelektual itu yang terpenting, dan mereka bisa mengandalkannya. Padahal, ada salah satu kecerdasan lain yang nggak boleh diabaikan, salah satunya adalah kecerdasan emosional. Seperti dikutip dari medium, orang yang mengandalkan EQ atau kecerdasan intelektual kerap tak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dan apakah perilaku mereka dapat memberikan pengaruh pada situasi tersebut. Hal ini menandakan kalau punya kecerdasan emosional juga diperlukan oleh setiap orang. Yang kedua, sulit menerima kegagalan Tak hanya itu, sebagian orang yang cerdas juga terkadang sulit untuk bisa menerima kegagalan. Bagi mereka, kegagalan adalah akhir dari segalanya, dan acapkali merasa frustasi hingga malu untuk mengalaminya. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses. Gagal dalam satu hal bukan berarti nantinya seseorang akan selalu buruk saat melakukannya. Sebaliknya, pencapaian terbaik bisa didapatkan dengan usaha dan kerja keras. Ketiga, kurang bisa mengolah kerjasama tim Kerjasama tim biasanya dibutuhkan agar tugas maupun pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Namun, hal ini justru seringkali menyelidikan bagi beberapa orang dengan kecerdasan tinggi. Mengapa demikian? Dilansir dari Harvard Business Review, terkadang mereka punya standar tersendiri dalam melakukan suatu hal. Saat kinerja orang lain dalam timnya ternyata tak sesuai harapan, ini bisa menimbulkan kesulitan tersendiri bagi mereka. Padahal, bekerjasama dengan baik bersama orang lain justru bisa membantu mereka untuk mendapatkan ide, konsep, sampai hasil yang lebih baik. Keempat, berpikir terlalu dalam Orang yang cerdas juga cenderung punya metode tersendiri dalam memecahkan masalah mereka. Salah satunya adalah dengan selalu mengandalkan kemampuan berpikirnya. Tapi nggak jarang lho, mereka justru mengabaikan pendekatan lain yang mungkin bisa berhasil. Namun secara tak sadar, cara ini bikin mereka berpikir terlalu dalam hingga stuck pada masalah tanpa jalan keluar. Kelima, terlalu percaya diri Sikap percaya diri memanglah dibutuhkan dalam hidup ini. Tapi saat melakukannya dengan berlebihan tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan, hal ini justru bisa menyabot tersendiri. Orang yang punya kecerdasan tinggi seringkali telah mengetahui berbagai hal yang ingin diketahui. Saat tak memiliki keinginan untuk terus berkembang dan menunggu kesuksesan datang, Karena terlalu yakin pada kemampuannya, cara berpikir ini dirasa cukup berbahaya. Sebaliknya, terus berusaha dan menganggap diri sendiri masih perlu belajar banyak pun diperlukan agar dapat mulai tujuan yang diinginkan. Itulah deretan fakta 5 kebiasaan orang cerdas ini justru bisa merusak diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.